Intro Pagi-pagi bikin kaget Bintang Eropa yang juga keturunan Indonesia gabung klub Liga 1 di putaran kedua Liga Indonesia Bayangkara presisi Indonesia mendatangkan Raja Nainggolan Ia menjadi pemain ke-11 yang direkrut The Guardian dalam misi lolos dari jerat degradasi Perekrutan ini menjadi kejutan yang dilakukan Bayangkara Nama Nainggolan sebelumnya Santer disebut akan bergabung belakangan ini Dikonfirmasi ke pihak klub, hal itu ternyata bukan isapan jempol belaka Bayangkara memang merekrut ex-AS Roma dan Inter Milan tersebut untuk menjalani sisa Liga 1 Ia benar, dia akan segera bergabung ke klub kata COO Bayangkara Sumarji Di media sosial, Nainggolan juga sudah mengindikasikan akan gabung Bayangkara Akun resmi klub di Instagram sudah masuk dalam list yang diikuti oleh duta promosi piala dunia itu Sebelumnya Bayangkara sudah merekrut 10 pemain Mereka adalah George Blachquod, Marcello Herrera, Zulfahmi Arifin, Osvaldo Ha'ai, Putu Gede, Andik Rendika Rama, Arief Satria, Muhammad Al-Amin Syukur, Junior Brandao, dan Witan Sulaman Bongkar pasang dilakukan juara Liga 1 tahun 2017 itu untuk menyelamatkan diri dari ancaman degradasi Saat ini Bayangkara menempati posisi buncit klasemen Liga 1 dengan baru meraih 10 poin dari 20 laga Kedatangan Nainggolan membuat surplus kuota pemain asing Bayangkara Saat ini kuota pemain asing Bayangkara sudah diisi oleh Herrera, Blachquod, Anderson Salles, Junior Brandao, Matimir, Zulfahmi Arifin Kabarnya Blachquod yang juga baru direkrut akan dicoret Hal itu mau tak mau harus dilakukan Bayangkara untuk menyediakan satu slot pemain asing buat Nainggolan Terima kasih telah menonton!